Musim kemarau hutan jati seluas 0,5 hektare di Kabupaten Militar terbakar. Beruntung petugas LMDHDDIB dibantu warga sekitar berhasil memadamkan kobaran api. Kini polisi belum mengetahui penyebab pasti kebakaran namun diduga kebakaran disebabkan panasnya terik matahari. Inilah detik-detik video amatir yang dirakam warga. Saat terjadi kebakaran hutan di bagian kesatuan pemangkuan hutan Lodoyo Barat, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Militar. Kobaran api terlihat membakar pohon jati serta semak belukar yang mengering. Beruntung kobaran api yang membakar lahan milik parumpar hutan ini tidak begitu luas, hanya sekitar 0,5 hektare. Karena kelompok kerja LMDHDDIB dengan dibantu warga sekitar berhasil memadamkan titik api. Kapolsek Lodoyo Barat AKP Sabto Rahmadi mengatakan bahwa belum diketahui penyebab pasti kebakaran hutan tersebut. Namun ada dugaan kuat kebakaran tersebut disebabkan panasnya terik matahari. Ini yang terbakar adalah daun kering yang ada di bawah tegaan pohon jati. Untuk luasnya sekurang lebih 0,5 hektare. Jadi untuk api berhasil dipadamkan oleh warga sekitar dan kelompok kerja LKLNDH, Wone Yosong, Risan Darungan bersama petugas dari perhutani dan anggota persekuper. Sementara untuk kemudian, tidak ada masalahnya juga pohon tegak ini tidak ada yang terbakar. Jadi yang terbakar adalah hanya daun kering saja. Dugaan dan? Dugaan masih dalam penyelidikan mengingat juga situasi malam dan sepi. Nanti untuk perkembangan hasilnya dilakukan kemudian. Pihak kepolisian Polres Blitar masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran hutan jati milik perhutani tersebut.